Ini Capres-Cawapres 2024 dengan elektabilitas tertinggi di Jateng versi hasil survei Litbang Kompas. Simak ulasan soal Apres-Cawapres 2024 dengan elektabilitas tertinggi di Jateng versi hasil survei Litbang Kompas berikut ini. Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul tipis dari Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di wilayah Jawa Tengah, Jateng, di wilayah yang disebut-sebut sebagai kandang banteng atau basis PDIP itu. Elektabilitas Ganjar Mahfud mencapai 31,6 persen, sementara Prabowo Gibran hanya terpaut 2 persen lebih rendah, yaitu 29,6 persen. Adapun elektabilitas Anis Baswedan Muhaimin Iskandar cukup jauh selisihnya yakni di angka 4. 3 persen, diketahui Jawa Tengah termasuk wilayah yang diperbutkan oleh para Capres. Daftar Pemilih Tetap, DPT, di Jawa Tengah sebanyak 28.289.413 orang, Jateng tercatat sebagai DPT terbesar ketiga di Indonesia. Setelah Jawa Barat dengan 35.714.901 pemilih dan Jawa Timur 31.402.838 pemilih, Jawa Tengah sendiri terbagi menjadi 10 daerah pemilihan, DAPIL. Dari jumlah tersebut, Ganjar Mahfud unggul di 4 DAPIL. Sedangkan Prabowo Gibran unggul di 6 DAPIL, berikut 4 DAPIL yang dikuasai Ganjar Mahfud, Jateng III, Grobogan, Gelora, Rembang, Pati, Jateng IV, Wonogiri. Karanganyar, Seragen, Jateng V, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta, Jateng X, Batang, Pekalongan. Pemalang, Kota Pekalongan. Kota Tegal, menurut survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar Mahfud di Jateng mencapai 31,6 persen, sementara angka elektoral Prabowo Gibran hanya terpaut 2 persen lebih rendah, yaitu 29,6 persen. Survei juga memperlihatkan bahwa elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, berada di urutan terakhir yakni 4,3 persen. Ada pun responden yang mengaku belum menentukan pilihan persentasenya justru menjadi yang terbesar, mencapai 34,5 persen.